Isarat Sapsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isaratkan untuk Sapsang. Jika benar minyak berasal dari KRI Nanggala memicu banyak spekulasi. Terima kasih kerana menonton! Dan hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa baik dan budi baik rakan-rakan semua yang selalu menyokong saya dan mendukung saya di channel ini. Dan kepada rakan-rakan yang baru saja hadir ke channel saya ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan bagi mereka yang belum subscribe, please tolong subscribe. Tekan loceng notifikasi supaya rakan-rakan tidak ketinggalan yang setelah pun membuat upload video-video terkini. So, dan jangan lupa juga bagi like, komen dan share dengan rakan-rakan ya. Jadi, dengan ini saya ingin membuat satu lagi video reaction. Video reaction kali ini iaitu berkenaan dengan apa... Okay, kali ini saya nak react video berkenaan dengan kehilangan kapal selam KRI Nanggala, KRI Nanggala 402. Jadi, video ini dibuat oleh CNN Indonesia. Jadi, kita sangat bersedih dan sangat berukacita berkenaan dengan kehilangan kapal selam KRI Nanggala 402 ini. So, video ini bertajuk situasi terkini KRI Nanggala 402 hilang konteks. So, video ini dibuat beberapa jam yang lalu. So, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video macam mana. Satu, dua, tiga, layan. Kabar yang beredar posisi KRI Nanggala sudah ditemukan. Kapal belum bisa naik ke permukaan dan seluruh awak dalam kondisi selam adalah tidak menarik. Oh, ini berita kursu. Berita terbuka. Berita hok. Dalam keadaan macam ini pun ada berita hok. Tidak sangat bersedih. Dengan kehilangan kapal ini di mana awak-awak sebanyak 53 orang ketak silap. Banyak serta terdeteksinya pergerakan bawah air belum bisa digunakan sebagai dasar lokasi kapal selam. Upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Selanjutnya akan kita laksanakan isarat sapsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik. Artinya belum terdeteksi di mana posisinya. Belum lagi posisi kapal itu belum dapat lagi. Jika benar minyak berasal dari KRI Nanggala memicu banyak spekulasi. Yang pertama bisa menjadi indikasi kerusakan tangki BBM kapal selam akibat tekanan air laut. Berikutnya upaya awak KRI Nanggala untuk memberikan sinyal posisi. Terakhir adalah upaya awak KRI Nanggala untuk naik ke permukaan. Mereka bisa membuang bahan bakar agar bobot menjadi lebih ringan sehingga memudahkan kapal untuk naik ke permukaan. Buang bahan bakar ataupun buang... TNI melibatkan 5 KRI dan 1 helikopter dalam upaya pencarian. Malaysia dan Singapura juga menyatakan akan segera mengirimkan kapal selam penyelamat. KRI Nanggala 402 yang sedang melakukan latihan penembakan torpedo hilang kontak pada Rabu pagi pukul 4 lewat 25 menit. Berarti sudah lebih 28 jam 53 awak berada di dalam kapal selam yang terdiri dari 49 ABK, 1 komandan dan 3 personal arsenal yang belum diketahui kondisi dan keberadaannya. Kita hanya mampu berdoa semoga kapal selam ini, kapal selam Nanggala 402 ini cepat ditemui dan cepat supaya mereka cepat diselamatkan di dalam kapal selam tersebut. Kena bakalan oksigen di dalam kapal selam tersebut hanya mampu keseluruhan hanya mampu bertahan selama 7-2 jam. So sekarang dah hampir satu hari. Bermakna tinggal 36 jam saja lagi untuk oksigen dalam kapal tersebut bertahan. So kita sangat bersedih. Tapi kita hanya mampu nak berdoa semoga kapal tersebut cepat ditemui dan... ...dapat menyelamat awak-awak di dalam kapal tersebut. So kita bersama bun'ah supaya urusan ini cepat dan sukses. Dan semoga Allah mempemudahkan urusan menyelamatkan kapal selam tersebut. Okay, isu saja videonya. Okay, peace bro. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.